Menikah sama saudara lagi seibu, tapi dia tuh dibawa jauh, ketemu jadi berjodoh gitu. Dari kecil, dari kecil dipisahkan, bukan dibawa jauh, oke jadi orang ngerti. Iya, orang tua tuh ngasih tau jangan, gak boleh, tapi dianya malah ngekeh terus gitu. Terus ini tuh, udah jodoh saya gitu ngomongnya tuh gitu, mak. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa, apa kabar mama sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi mama ada yang semangat, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, dari rumah jam berapa ibu? Ada yang dari maghrib? Betul? Dari kemarin, jam 7 pagi udah pergi? Ya Allah, Masya Allah. Jadi penasaran ini datang dari mana, tapi saya Sapa Du yang di rumah sehat semuanya, Insya Allah ya. Bersama saya Irfan Hakim, inilah dia, siraman kolbu bersama mama dede. Tanya mama yuk. Hayuk. Masya Allah, nih kita berada di Masjid Al-Madina, Ciledug Tanggerang, Pemirsa. Dan disini juga ditemani oleh ini penghuni surga semuanya. Amin. Yang hadir disini, yang pertama dari Majid Salim Al-Madina, Ciledug Tanggerang, Tuan Rumah. Kemudian juga ada Majid Salim Nurul Iman Ciamis. Dan juga Majid Salim Al-Barokah Bandung. Masya Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mama, ada kuning, biru, pink. You know what, warna no. Ini ada apa ini? Ini namanya apa ini? Pared... 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 Oh, Pared... Iya, rangina. Iya, gak? Rangunung! 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 Rangunung, emang. Rangunung! Rangunung kan dari ketan. Rangining dari nasi. Dari nasi, dari tipung. iya dari? iya bang kera rangunung namanya aku mama nina ya gak ada nama rangu sadayana gitu nah rangunung, eh kitapi ya hatu nuhun ya, disini oke, ada lagi ini, ini apa ini? upami di ciamis saya roja di tanah abang, namina, kembang goyang soalnya gak ada berlaku di goyang oke deh kalau sudah ngumpul gini, enaknya kita kasih kesempatan untuk bertanya banyak setuju gak? hatu nuhun lah, tebih-tebih nyadak etak hatu nuhun, terima kasih, nanti sama mama dibagi ke seluruh kru, ya mah ya karena sudah ada oleh-oleh boleh bertanya, siapa mau nanya? oke kita bawa dari, mana mah? mana weh, ipen mau nanya mau iku nanya? silahkan manggap silahkan gosok gitu ya jilbabnya kuning silahkan sekuning giginya, eh salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tanya ma, ma yuk ayuk ma, izin bertanya ijin kan nanya apa ngantuk ini kayaknya nih ma, ini tuh ada sodara nama nasa nama eh, nama saya em suka emi dari balai enah masjid al barokah ma, mau nanya jadi gini saya tuh punya sodara menikah sama sodara lagi seibu tapi dia tuh dibawa jauh ketemu jadi berjodoh gitu dari kecil dari kecil dipisahkan bukan dibawa jauh oke, jadi orang ngerti gitu gitu, orang tua te ngasih tau jangan, gak boleh tapi dianya malah ngekeh terus gitu terus ini te ah, udah jodoh saya gitu ngomong nyati gitu ma bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 CEM nanya saya punya keluarga nikah dengan sodara seibu jadi ibunya satu ayahnya dua mereka menikah kenapa? ternyata CEM bilang dari kecil dia anak lahir dibawa sama sodaranya ke suatu tempat sehingga mereka tidak tahu sodara seibu atau bukan setelah mereka dewasa jatuh cinta mau mereka menikah tapi ada orang tua dari keluarga mengatakan itu tidak boleh Rasul mengatakan tarok tupikum amreini lantadil lumatama saktum bihima kitab Allah wa sunati nabi dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian kalau kalian berpegang dengan dua perkara hidup kalian pasti dijamin selamat dunia sampai erat mana yang dua perkara Al-Quran dan Sunnah Rasul kita lihat mengenai masalah yang CEM tanyakan silahkan anda lihat surat An-Nisa ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laki-laki haram menikah dengan ibu nenek uyud haram menikah dengan anak haram menikah dengan cucu haram menikah dengan surat sekandung surat seayah surat seibu haram menikah dengan surat kandung ayah haram menikah dengan surat kandung ibu seorang laki-laki haram menikah dengan ibu persesuan Haram menikah dengan saudara persesua Haram menikah dengan mertua Haram menikah dengan menantu Haram menikah dengan ayah tiri Haram menikah dengan ibu tiri Haram menyatukan dua orang perempuan sekandung dalam waktu yang bersamaan Jadi An-Nisa ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kaum laki-laki menikah dengan 14 orang tadi Jadi kalau dia saudara seibu betul dari kecil dipisahkan Mungkin selama dipisahkan sekian tahun tidak pernah ketemu Tidak mustahil kan Begitu ketemu udah dewasa udah balik jatuh cinta Mereka menikah Allah menyatakan dalam ayat yang saya sampaikan tadi Hukum pernikahan mereka haram Dan pernikahannya batal demi hukum Jadi harus bercerai Begitu CEN Ibu kenapa menangis Ya sedih aja punya saudara kayak gitu dikasih tau gak ngawai Gak nurut terus gitu Ya insya Allah dibuka surat An-Nisa ayat 23 Jelas dan sangat jelas Bahwa pernikahan satu ibu hukumnya haram Kita berdoa kepada Allah Semoga disadarkan hatinya oleh Allah Sebelum datangnya kematian Agar dia masih bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cukup jelas Makasih ma Pencerahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Boro-boro saudara seibu Saudara sesusu juga gak boleh ya Gak boleh Apalagi seibu Udah menyatu Yaudah kalau begitu ma Kita israt dulu ya Ini temanya akan kita angkat tampaknya untuk hari ini Jangan kemana-mana Tetap disini disiraman kolbu bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Ayo